berikut ini adalah tutorial untuk mengubah paket murah telekomsel yang hanya 10 rupiah mendapatkan 10 giga ini supaya bisa digunakan sebagai internet reguler dan bisa untuk membuka semua aplikasi guys jadi saksikan sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya ketemu lagi dengan channel yang keren ini ya pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah tutorial guys atau cara bagaimana untuk mengubah nih paket kuota belajar telekomsel guys supaya bisa digunakan untuk semua aplikasi ya nah seperti kita ketahui ini telekomsel meluncurkan program paket kuota belajar 10 giga yang berlaku 30 hari ini seperti yang ditampilkan dengan harga cuma 10 rupiah guys tapi terbatas ya terbatas pemakaian hanya untuk zoom, webback, google classroom, google classmate dan beberapa aplikasi dan tidak bisa digunakan untuk youtube, whatsapp, facebook, instagram, twitter ya nah untuk itu ini saya akan membuat sebuah cara bagaimana ya supaya bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi tersebut ini saya sudah beli ya jadi tidak bisa beli lagi kita cek ya nah maaf Anda telah melebih batas pembelian karena saya sudah membelinya kita cek dulu ya sebelum memulai caranya kita cek dulu kuota saya nah jadi kuota saya kuota internet asli 10,72 kemudian ini kuota belajar tadi sisanya adalah 9,82 guys ini bukan untuk aplikasi yang dipakai atau yang sudah ditentukan nah tapi saya sudah memakai sebuah aplikasi supaya bisa digunakan untuk umum atau seperti internet reguler guys nah ini aplikasinya adalah onony tune guys ini dia aplikasinya nah ini ini bisa dicari di playstore ya saya sudah download nah oke caranya perhatikan sampai selesai guys karena tidak polosan seperti ini ini sudah saya buka jadi ada langkah-langkahnya guys tidak setamerta langsung di connect aja ya tapi ada pengaturannya jadi perhatikan sampai selesai oke langkah pertama adalah kita klik ini titik tiga di sebelah kanan nah kita klik kita pilih kemudian kita pilih VPN setting guys ya perhatikan baik-baik nah kemudian di VPN setting ini kita on-kan ini yang paling atas compress package on atau off kita on-kan guys nah sudah ya yang lainnya biarkan tetap seperti ini nah kemudian save guys kalau cancel nanti tidak tersimpan ya pengaturannya kemudian save nah belum selesai guys ada langkah berikutnya setelah itu kita klik ini stealth setting ini ya nah pada stealth setting paling atas stealth tunnel on atau off kita on-kan guys seperti itu kemudian connection protocol kita ganti guys kita ganti SSL nah kemudian connection port ini kita ganti guys ganti dengan 4 4.3 ya kemudian selesai nah perhatikan baik-baik kemudian kita ke bawah lagi kita lanjutkan paling bawah ada edit SSL setting ini kita on-kan guys nah setelah kita on-kan kita klik editnya ini guys nah kemudian di sini kita centang nah dua bagian ini true SSL dan spot port kemudian sepuf host ini kita isi guys nah kita isi apa tulisannya nah nah kita isi dengan classroom .google.com guys seperti ini guys kemudian berikutnya nah ini kita isi juga dengan sama yang tadi ya 443 nah jadi seperti ini isinya guys perhatikan baik-baik ya yang dicentang dua saja kemudian diisi sepuf host classroom.google.com kemudian sepuf port 443 kemudian kita klik oke guys kemudian jangan lupa di save ya nah oke setelah kita save nah kita bisa connectkan sekarang guys oke ya kita tunggu connecting tunggu sampai berhasil ya setelah muncul tombol berubah dengan kata-kata disconnect ini berarti sudah terconnect ya nah setelah itu kita cek guys kita coba tes ya kebetulan di sini HP saya minta di update tadi sudah ingat ya kita lanjutkan ya kita update kita cek nanti kuota mana yang terpakai ya apakah kuota reguler ataukah kuota belajar ini untuk testing ya guys oke sudah selesai guys downloadnya tadi sekitar 100 sekian ya 136,97 MB oke guys sekarang saatnya kita cek ya metologomsel untuk mengetahui kuota mana yang terpakai ya nah ini nah ternyata bisa dilihat guys kuota yang terpakai adalah ini multimedia atau kuota belajar tadi sisanya 9,67 MB untuk kuota reguler masih utuh ya 10,72 MB oke jadi seperti itu guys video tutorial kali ini bagaimana cara untuk menggunakan kuota belajar ya tinggal diatur seperti tadi kemudian tinggal konek seperti itu tadi ya mungkin cukup sekian guys video tutorial kali ini semoga bermanfaat ya semoga bermanfaat ya karena sudah terbukti bisa langsung di like ya videonya kalau suka kalau tidak suka bisa di unlike juga tidak apa-apa dan jangan lupa subscribe, komen, share dan nyalakan loncengnya ya untuk video selanjutnya yang tak kalah menarik oke cukup sekian video kali ini guys terima kasih sudah menonton sampai habis guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap guys sampai jumpa